Ribuan warga Kuala Tunggal hadiri acara Haul Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Al-Bakiatus Salihat. Acara yang selalu digelar setiap tahunnya itu juga dihadiri oleh para pejabat dari tingkat kabupaten hingga Provinsi Jambi. Acara digelar sejak malam hari dengan menghadiri pencerama kondang dari ponpes terkenal, seperti pada pegelaran peringatan Haul kemarin. Dua pencerama yang memberi tausiah kepada jamaah diantaranya, Kiai Haji Muhammad Taufir Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kendung Sari Purworejo, Jawa Tengah. Sedangkan pada pagi hari dihadapkan ribuan jamaah, tausiah disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman Umar Al-Musawah, pengasuh ribat Al-Musawah Selanggor, Malaysia. Dalam ceramanya, ia menyampaikan, mendaknya kita mencintai para ulama dan aliat uang taat kepada Allah SWT. Adalah bila kita mencintai para ulama, mencintai para orang-orang yang sualih, orang-orang yang jujur kepada Allah SWT. Jangan sampai bila membenci mereka, apalagi bila memperasangkan urus bagi mereka. Bila lagi di tempat ini, yang paling banyak mendapatkan kepercayaan dari Syekh Abdul Mahir, Bila lagi di tempat ini, yang paling banyak mendapatkan kepercayaan dari para ulama, Bila lagi di para usia, adalah mereka yang paling usia, orang-orang yang paling unik. Berasa tak baik, 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 berasa tak baik. Haji Abdillah SE, anggota DPR RI Haji Bakri, Sekda Tanja Parat, Haji Agus Sanusi. Usai menggelar acara Haul Akbar Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, Kodasalahul Sirahul Aziz di lingkup Pondokup Santren Al-Baikyatus Salihat, Rabu siang kemarin, Gubernur Jambi Al-Haris meresmikan bangunan asrama tiga tingkat dengan jumlah 12 kamar, 6 kamar di lantai 1 dan 6 kamar di lantai 2, bantuan dari SKK. Pembangunan gedung itu salah satu dari beberapa program pengembangan masyarakat atau PPM SKK Migas PCJL di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peresmian dilakukan dengan pemotongan pita bersama dan disaksikan pengurus Pondok Pesantren dan ratusan tamu undangan. Setelah pemotongan pita, Al-Haris didampingi Anwar Sadat, Field Manager Petrocina Internasional Jabung LTJ Rudy Hermawan, Perwakilan SKK Migas Darwin C., Lasno, Government and Relationship meninjau kamar yang siap dihuni oleh Santri Pondok Pesantren Al-Baikyatus Salihat. Gubernur menyampaikan kebutuhan gedung yang akan layak di Pondok ini karena Santri setiap tahunnya bertambah. Ia berharap anak yang menimba ilmu di sini senang, sudah ada sarana yang bagus, aman, nyaman untuk mereka menimba ilmu. Saya kira ini tentu bagian dari kita pemerintah, swasta ingin memberikan pelayanan terbaik. Di Pondok Sentren Al-Baikyatus Salihat ini berlangsung haul ya. Nah, seperti biasa kita tahulnya, di Pondok ini haul pasti berlangsung memberi ya. Para jemaah dari semua penjuru, insya Allah untuk di Pondok ini. Dan hari ini juga ada penjaraan pertama CSR dari Petrocina. Untuk Pondok Sentren, Petrocina, dan juga tadi juga ada resmian juga Pondok Sentren juga yang dibangun dari YASAN. Nah, tentu kita berharap kebutuhan akan gedung yang layak di Pondok ini karena Santrinya juga berlangsung berklamah setiap tahunnya. Itu kita berharap nanti anak-anak yang menimba ilmu ini senang. Sudah ada sarana yang bagus, ini aman, nyaman untuk mereka menimba ilmu di sini. Saya kira tentu bagian dari kita, kita pemerintah dan swasta, tentu ingin memberikan kepada mereka layanan terbaik pada anak-anak yang sedang monok di Santrinya. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat DRS Haji Anwar Sadat MAG mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada SKK Migas Petrocina Internasional Jabung LTD. Dikarenakan Petrocina melaksanakan pembangunan gedung asrama Santri Pondok Pesantren Al-Bakyatul Salihat Kuala Tungkol melalui Program Pengembangan Masyarakat PPM SKK Migas Petrocina Internasional Jabung LTD tahun 2023. Setiap tahun, Hal Syekh Abdul Qadir Joylani selalu diperingati oleh perkembulan pengajian dari pelosok desa hingga kota. Terima kasih jasa pembangunan, kaya darah jasa kepada Petrocina yang telah membantu lewat CSN dan juga pemerintah perjambi, untuk teman-teman lainnya yang selalu men-support, sehingga kehadiran Pondok Pesantren Al-Bakyatul Salihat ini semakin hari semakin maju, seiring dengan tumbuh kembangnya banyaknya santri yang sampai hari ini lebih kurang hampir Rp2.000. Dengan jumlah yang sangat besar itu tentu, kita mempersiapkan rumah, rumah tempat tinggal, sehingga kesulang pelajar yang memang sesuai dengan akidah atau kini-kini pendidikan. Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat memberikan upaya lanjut, sehingga anak kita dapat menikmati pendidikan dengan nyaman, aman, dan juga tempat tinggal yang layak.